oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini gadget insight lagi ada ngadain atau buat sebuah segmen spesial ya ini adalah roasting hp jadi di segmen ini kita tuh bakal ngerosting hp yang dikirimin oleh subscriber kita mungkin nanti kalian bisa ngikutin ya jadi kalian bisa foto hp kalian kalian tulis disitu sertakan cerita tentang hp kalian ini digunakan pake apa contohnya hp saya ini bang saya gunakan buat ojol atau yang seterusnya pokoknya kalian ceritain tentang hp kalian sertakan fotonya kirim ke kirim ke gmail roasting hp at gmail.com jadi kita disini akan bagi-bagi cerita tentang hp-hp kalian oke langsung aja ke email yang sudah masuk guys ya oke guys jadi disini ada 2 email yang sudah masuk yang pertama kita coba tengok ya yang pertama dari Fuji Anantasia Fuji Anantasia emailnya halo bang jadi gur jadi gue punya hp jadul yang udah lama gue pake bang coba tebak hp apa bang oke kita coba tebak ya ini kayaknya bentuk-bentuknya nih ya kita tengok dari bentuk-bentuknya sih ini hp redmi yang pasti ini hp redmi atau xiaomi lah xiaomi dari redmi terusan kita tengok bawahnya ini redmi seri ke 4 5 5an lah ya bukan 5 pro kan pokoknya ini seri ke 5 kita coba coba ya apakah redmi 5 yap ini tuh katanya redmi 5a yap ini redmi 5a bang hp yang sekarang udah agak ngelag-ngelag sih ya pasti ya guys ya secara kan redmi 5a tuh hp yang dirilis sekitar ya redmi 5a ini secara dirilis pada tahun 2005 oleh xiaomi oke wait 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 sebelumnya ada yang salah ya pas ngedit tuh jadi gue ngomong 2005 padahal kan sebenarnya tuh 2017 ya guys ya jadi mungkin kurang fokus atau kurang minum mungkin oke jadi yang bener tuh 2017 ya bukan 2005 2005 belum ada peredmi lanjut aja guys dengan beberapa spesifikasinya pasti yang lag ya guys ya untuk spesifikasinya sih saya tengok di google spesifikasinya chipset qualcomm Snapdragon 425 dengan prosesor quad core 4 core ya berkecepatan 1.4 gigahertz dan GPU Adreno 308 RAM nya sih kalau redmi ini kayaknya RAM 2an ya guys ya ya pokoknya dia dia ngomongnya HPnya udah agak nge-lag sih bang tapi masih bisa lah buat WA sama IG WA sama IG IG-an ya guys ya sama HP ini gue sayang banget guys sama HP ini gue sayang banget bang banyak kenangannya emang kalau kenangan tuh lebih mahal ya dibandingkan HPnya kalian tuh kehilangan HP itu pasti yang diingat tuh kenangannya kenangan di HP itu cia kenangan pokoknya ya kenangan di HP itu tuh kayak foto-foto atau dokumen penting itu tuh lebih mahal dibanding harga HPnya sendiri mungkin ya guys ya tapi gak tau kalau HP kalian tuh iPhone gitu mungkin kayaknya lebih mahal HPnya sih oke kita lanjut ke email kedua dari desa jagobayo mungkin ini desa ya guys ya ya dia halo bang roasting HP gue dong katanya dia minta di roasting emang niat di roasting ya ini kita coba tebak dulu ini HP kayaknya HP Redmi lagi ya guys ya yang sudah emm agak 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 ngeblur sih fotonya tapi kayaknya udah di bagian pinggirnya tuh udah kotor ya guys ya Redmi 6 sih kayaknya ini 6 ya kita coba baca dulu ini HP Redmi 6 bang yang biasa gue buat main FF sama ML Redmi 6 buat FF dan ML masih bisa apa guys ya FF dan ML barengan gimana main game maksudnya di dalam satu HP gitu nah HP ini udah nge-lag nih bang apa rekomendasi HP yang cocok buat main game itu ya bang oh yang ngomong-ngomong spek HP gue tuh jaringannya udah 4G LTE ya setelah itu RAM 2GB layar 5,45 inch kamera 13MP bisa lah buat foto buat video sinematik dan jedak-jeduk wah berarti kaum jedak-jeduk banget nih coba tengok kameranya guys kayaknya udah pecah ya ini ya apanya apa namanya lensanya tuh kayak ada yang udah pecah atau mungkin itu flashnya kayak gitu emang dan ya tolong rekomendasinya ya bang ya pastik roasting HP rekomendasi buat HP yang agak buat main FF dan ML barengan kalau menurut saya rekomendasi yang cocok tuh HP HP teknopova ya guys ya HP teknopova tuh harganya gak gak mahal-mahal banget sih guys ada yang 1 jutaan ya harganya 1,899 juta ini ini spesifikasinya RAM 8GB plus 8GB expansion RAM pastinya setelah itu NFC Mediatek Helio G85 ya udah mending lah guys ya buat main ML sama FF tuh udah aman lah gak nyendat atau nge-lag-lag banget ya guys ya setelah itu baterainya 7000 mAh jadi buat kalian gaming tuh kayaknya baterai tuh cukup penting ya guys ya gitu setelah itu ada HP dari Tekno Tekno lagi Tekno Spark ini juga RAM nya 8GB 8 plus 8GB jadi 16GB yang 8GB sih expansion RAM ya pastinya setelah itu kameranya 50MP plus 32MP ini keren juga ini baterainya 5000 mAh 5000 mAh serta 256GB kita coba kayaknya yang 256GB ini 2 juta ya 2 juta pas ya guys ya jadi itu salah satu rekomendasi buat kalian main game atau enggak dari Redmi coba kita coba cari HP Redmi yang mungkin ya buat harga sejutaan ya guys ya HP Redmi 12 ini juga cocok RAM nya udah 128GB apa internalnya 128GB RAM nya 8GB dan ada juga yang 256GB untuk chip nya tuh dia pake chipset dari layarnya juga 90Hz ya guys ya pastinya Mediatek Helio G88 pastinya lebih tinggi dari Tekno POVA tadi dengan harga yang hampir mirip lah ya 1,9 jutaan dan 2 jutaan kalau saya sih rekomendasiin ke Redmi ya tapi enggak tahu abang desa jago bayo ini tadi kalian bisa pilih ya guys ya diantara itu saya sudah memberikan rekomendasi kalau menurut saya ambil yang internalnya lebih besar karena internal itu juga penting ya buat gaming walaupun katanya internal itu enggak penting-penting banget sih buat gaming tapi kalau kalian file-nya habis file-file kayak foto atau video itu nyimpannya ke internal dan internal itu juga bisa dibuat RAM expansion itu pakai internal storage oke mungkin segitu aja video roasting hp kalian sekali lagi gue ingetin buat kalian yang mau video atau fotonya foto hp kalian tuh masuk ke segmen roasting hp kalian bisa langsung fotoin kalian ceritain tuh apa aja yang ada di dalam hp itu atau apa yang digunakan hp itu kayak tadi tuh contohnya dia pakai hp itu untuk main game ml dan app secara barengan atau yang tadi tuh dia cuma cerita aja kalau hpnya tuh udah ngelag banget guys dia minta rekomendasi itu juga bisa kalian tulis di email itu ya guys emailnya adalah email roasting hp at gmail dot com oke lanjut ke video-video selanjutnya kalian tungguin aja video-video selanjutnya makanya kalian tuh gerima email itu biar kita bisa buat video-video selanjutnya oke mungkin segitu aja terima kasih selamat menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati